Terima kasih sudah klik video ini dan jangan sampai lupa dulu tekan notifikasi tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis lor agar tidak ketinggalan update-an video saya selanjutnya terima kasih ya Oke kali ini saya akan membagikan trik atau tutorial TV LG 21 in Slim PR Black dia horizontal mati kalau diganti nyala sebentar mati diganti lagi mati ke langsung saja ke penjelasannya ya untuk teknisi mungkin sebagian sudah mengetahui untuk kasus seperti ini TV LG kalau diganti horizontal dia mati lagi mati lagi cepat lagi cepat lagi disini saya sudah melakukan penggantian kedua horizontal ini yang terakhir ini penyakitnya sudah ketemu Oh ya yang ini ada diododumper saya ganti dari cabutan kas mesin monitor komputer dan langkah-langkah awal yang harus diperhatikan sebelum melakukan penggantian tegangan transistor horizontal adalah pengukuran tegangan untuk tegangan B plus 115 volt ke FPT atau flyback dan tegangan basis untuk dari transistor horizontal yang keluar dari trafo horizontal drive ini tegangannya harus keluar sekitar 1,5 atau dual volt AC Oke langsung saja ke pengukuran nya power on kita cek tegangan untuk B plus 115 oke di sini terukur 100 lebih atau dibawah 120 itu untuk avonnya avon jadul jadi tidak terlihat untuk mikanya sudah kotor kemudian cek tegangan basis yang keluar dari output horizontal drive kita kita ukur dengan menggunakan skala AC kali 10 ini yang 10 AC saja kita ukur ya ini dia keluar bentar oke dia keluar itu menunjukkan skala 2 volt AC oke kemudian ini ini horizontal pengganti kita solder setelah horizontal pengganti ini disolder kita coba dahulu mäng share atau ampun pengganti kita coba hitam ini untuk kabel yang hitam probe hitam ini kita pasang pada grounding yang ada di CRT terus akar posisi volt DC kita ukur tegangan B plus 113 kemudian pengukuran untuk tegangan vertikal 26 volt ini jadi penerbitnya sudah ada tulisannya 26 volt ya di sini terukur 27 volt lalu tegangan 180 untuk RGB 189 mungkin untuk screen g2 screen ya tekan screen sudah keluar 390-an 96 oke untuk semua tegangan sudah keluar kita langsung mengintip untuk tampilan depan pada tampilan cermin ya semut-semut rindu sudah keluar Oke tandanya Insyaallah kajian kita coba dahulu dengan masalah Tengah WF ya bagus tampilan keluar dan tampilan depan untuk tampilan depan bagus kanan pilih penuh bawah juga penuh berarti mantap lor kajian ini kenapa saya pasang di atas ini sengaja untuk membagian membagikan maaf membagikan untuk mempermudah dalam membagikan tutorial dalam kerusakan TV LG yang horizontal selalu juga jebal-jebal terus disini yang perlu diganti untuk penggantian horizontal ini dia transistornya jebol lagi atau ohmslet yang harus diganti adalah penggantian kapasitor damper dengan nilai 153 atau 15 nano 2000 volt ya sekian untuk kasus horizontal yang jebol terus ini kalau bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe nya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum